selamat menikmati seperti itu dan kita ketahui bahwasannya kerajaan ataupun raja di Malaysia itu ada yang berketurunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu terjaga silsilahnya seperti itu dan saya menemukan lagi ya kan selama ini dirahasiakan ternyata ya presiden Indonesia ini adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke 34 guys jadi kalau disangkut pautkan kebangkitan kalau disangkut pautkan dengan Imam Mahdi kalau disangkut pautkan dengan istilahnya panji ya kan panji hitam dari timur seperti itu guys ya agak-agaknya gitu kan wallahualam bisa wab sih sebenarnya cuman agak-agaknya Malaysia Indonesia ya orang-orangnya istilahnya seperti kita ini ya kan itu mempunyai keturunan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Indonesia juga banyak banget guys istilahnya keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cucu cicit baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu juga di Malaysia bahkan rajanya saja seperti itu rajanya keturunan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kalau kita ketahui ini juga video ini saya juga baru tahu bahwasannya presiden salah satu mungkin salah satu presiden Indonesia ini adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah saya penasaran sekali guys langsung saja kita tonton videonya semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua jom kita tengok videonya guys let's go tak banyak yang tahu kalau Indonesia pernah dipimpin oleh keturunan Nabi Muhammad beliau adalah Abdurrahman Wahid atau Gusdur ketika dihadapan presiden Ali Abdullah Soleh dan para tokoh dari kabilah-kabilah utama di Yaman presiden Gusdur berkata anakaman Yaman min Basya Iban artinya saya ini juga orang Yaman dari marga Basya Iban perkataan Gusdur ini bukan sekedar gurauan sebab berdasarkan penelusuran genealogi beliau adalah keturunan dari Embah Sambul Asem atau dikenal sebagai Syed Abdurrahman bin Syed Hashim bin Syed Abdurrahman Bah Sa'Iban tapi sak kata-kata iku yon monggo sing serius dalam beberapa hal lo ngoten sebagian besar masyarakat khususnya netizen beranggapan bahwa keturunan Nabi Muhammad pastilah memiliki perawakan fisik seperti orang Arab namun ternyata hal tersebut tidaklah selalu benar ada beberapa sosok terkenal Indonesia yang ternyata adalah seorang ahlul baik walaupun tak nampak berwajah Arab dan tidak menggunakan gelar Habib di depan namanya yang terpenting adalah perilakunya dan pemikirannya serta seberapa bermanfaat dirinya untuk orang lain seperti yang sering diajarkan oleh Nabi Muhammad mereka ini adalah orang yang tidak haus akan hormat malah lebih sering menghormati umat yang beragama lain wajib enak-enak goro tapi tidak wajib negara Islam loh ngoteniku dalam kitab talqis karya Abdullah bin Umar As-Satiri disebutkan bahwa presiden keempat Indonesia ternyata memiliki silsilah keluarga yang berpangkal pada Nabi Muhammad dan merupakan keturunan ke-34 garis keturunan gusgur bersambung ke atas dari ayah kakeknya ada pun rincian selengkapnya sebagai berikut Kiai Haji Abdul Rohman Wahid Anak dari Kiai Haji Abdul Wahid Hashim mantan Menteri Agama Republik Indonesia sedangkan Kiai Haji Abdul Wahid Hashim Anak dari Kiai Haji Hashim Asyari pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asyari sendiri anak dari Kiai Haji Asyari yang berada di Jombang selanjutnya diterangkan Kiai Haji Asyari anak dari Anusarwan Anusarwan anak dari Abdul Wahid anak dari Abdul Halim Abdul Halim adalah anak dari Abdul Rohman yang dikenal dengan sebutan Pangeran Sambut Bagda lalu lanjut ke Sunan Giri silsilah gusgur keturunan Nabi Muhammad juga pernah disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam ceramahnya yang ingin saya sampaikan kedua-duanya ini ternyata satu garis nasab yang sama ini kalau kita urutkan maaf Muhammad Hashim Al-Ash'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Wahid bin Abdul Halim bin Abdullah bin Abdul Fatah bin Abdul Rahman Abdul Rahman ini anaknya Sunan Giri Sunan Giri ini anaknya siapa? anaknya Maulana Ishaq di Maulana Ishaq inilah nyambung nasabnya Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Sulaiman bin Kiai Murtado bin Demang Jurang Jurukapindo bin Demang Jurang Jurusapisan bin Kiai Gerbek bin Maulana Ishaq siapa Maulana Ishaq ini? Maulana Ishaq ini adalah anaknya Ahmad Jumadil Kubra salah satu wali yang dari sembilan yang datang dari Mesir dari sembilan wali itu Ahmad Jumadil Kubra ini siapa? ini adalah salah satu wali yang punya dua anak anak pertamanya dibawa ke Nusantara namanya Maulana Ishaq melahirkan dua ulema tadi anak keduanya lahir di Mesir bernama Sharif Abdullah nah nanti Sharif Abdullah inilah yang akan bertemu dengan salah satu anak anaknya Prabu Sidiwangi nah baik Ahmad Dahlan ataupun Hashif Ash'ari itu berada di satu garis yang sama dari Ahmad Jumadil Kubra bin Ali Zainal Al-Kabir bin Ali Zainal Abidin keturunannya dari Al-Hussein Hussein anaknya Ali Ali suami Fatimah Fatimah putri Rasulullah salallahu alaihi wa sallam tapi sampai hari ini tidak pernah Ahmad Dahlan disebut dengan Habib tentang kebenaran silsilah Gusdur ini dibenarkan juga oleh Habib Hussein Syafi'i Al-Muhdar dan Habib Asad Sihab menurut Habib Hussein salah seorang cucu Habib Muhammad Al-Muhdar atau Habib Kramat Bondowoso bahwa dirinya juga telah melakukan penelitian atas kitab-kitab tentang silsilah para habaib Habib Hussein mengungkapkan tentang silsilah Kiai Haji Hashim Asyari memang ditemukan kalau beliau berasal dari salah satu garis keturunan Nabi Muhammad beliau mengatakan kitab-kitab yang berisi tentang silsilah memang tidak banyak diminati orang sebab membaca rentetan kalimat yang terdiri dari nama-nama orang sungguh-sungguh menjenuhkan oleh karena itu jangan heran jika kebenaran adanya silsilah Gusdur pun menjadi tidak populer di tengah-tengah masyarakat kita demikian pula dengan Habib Asad Sihab kakek mertuanya Alwi Sihab mengutip penuturan Habib Hussein dia pun membenarkan tentang silsilah Gusdur tersebut dan hasil studi beberapa kitab silsilahnya Habib Asad juga menemukan asal-muasal kakek-kakeknya Kiai Haji Hashim Asyari menurutnya garis keturunan Kiai pendiri Nahdlatul Ulama tersebut memang sampai Nabi Muhammad Allah sebelumnya kita simak dulu kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asyari Kiai Haji Ahmad Dahlan dididik dalam lingkungan pesantren sejak kecil dan sekaligus menjadi tempatnya menimba pengetahuan agama dan bahasa Arab Beliau dilahirkan dari kedua orang tua yang dikenal sangat alim yaitu Kiai Haji Abu Bakar Imam Khotib Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta dan Nyai Abu Bakar Putri Haji Ibrahim seorang hof penghulu Yogyakarta Kiai Haji Hashim Asyari hidup dalam lingkungan pesantren muslim tradisional gedang keluarga besarnya bukan saja pengelola pesantren tetapi juga pendiri pesantren yang masih cukup populer hingga saat ini ayah Kiai Hashim yaitu Kiai Ashari merupakan pendiri pesantren keras Jombang sedangkan kakeknya yaitu Kiai Utsman dari jalur ibu dikenal sebagai pendiri dan pengasuh pesantren gedang yang pernah menjadi pusat perhatian terutama dari santri-santri Jawa pada akhir abad ke-19 setelah sekitar 9 tahun mukim dan belajar di pesantren keras sampai berusia 15 tahun Kiai Haji Hashim Asyari mulai melakukan pengembaraannya mencari ilmu ke pondok-pondok pesantren yang masyur di Tanah Jawa khususnya Jawa Timur di antaranya adalah pondok pesantren Wonorejo di Jombang Wonokoyo di Probolinggo Tringgilis di Surabaya dan Langitan di Tuban kemudian Bangkalan Madura di bawah bimbingan Syaihona Muhammad Khalil bin Abdul Latif atau dikenal dengan nama Syaihona Khalil Bangkalan di Bangkalan inilah Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan bertemu pertama kali dengan Muhammad Hashim atau Kiai Haji Hashim Asyari di sana juga ada kakek buyutnya Caknun yang bernama Imam Zahid yang masih merupakan muridnya Syaihona Khalil Bangkalan dalam jangka waktu yang cukup lama mereka berteman dan belajar maka setelah tuntas belajar pada Kiai Khalil keduanya masing-masing dibekali kitab sebagai bekal mengaji lanjutan kepada kawan Kiai Holil di Semarang yakni Kiai Soleh Darat di pesantren ini dua orang santri muda yang kelak akan turut berperan menumbuh kembangkan geliat Islam di Indonesia sangar tekun dan giat mengaji keduanya sama mewarisi darah dari Raden Paku atau yang dikenal sebagai Sunan Giri seorang wali besar dari Gresik selama nyantri di bawah naungan Kiai Soleh Darat sepanjang dua tahun penuh Muhammad Darwis memanggil Hashim dengan sebutan Adi Hashim sementara Muhammad Hashim menyapa Muhammad Darwis dengan sebutan Mas Darwis ketekunan dua santri yang cerdas ini kemudian berbuah pengutusan mereka oleh Kiai Soleh untuk melanjutkan studi ke Tanah Suci Mekah Di Mekah kedua calon ulama besar Indonesia ini berguru pada guru yang sama yaitu Sheikh Ahmad Khotib Al Minangkabawi yang merupakan ulama besar kelahiran Sumatera Barat Beliau adalah imam sekaligus khotib Masjidil Haram Makkah pada masanya dan merupakan imam besar Masjidil Haram pertama yang bukan orang Arab Salah satu dari kebiasaan Kiai Haji Hashim Asyari di sana jika setiap hari Sabtu ia uslah ke Goa Hiro tempat Nabi Muhammad bersyolawat dan menerima wahyu dibawanya ke sana kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab Al-Sunnah Wal Jamaah untuk ditahsihan setelah delapan tahun di Mekah ia pun ke tempat kediamannya Jombang sing-singkan lengan bajunya untuk mengembangkan ilmu pada penduduk negeri namanya makin lama makin masyur dalam perpumpulan Nahdlatul Ulama dan NU menjadi besar dan semarak atas usaha dan pengaruhnya setelah kembali dari Tanah Suci Hashim Asyari dan Kiai Haji Ahmad Dahla serta para ulama lainnya sangat sedih dan terkejut melihat gencarnya model dan produk baru dalam perkembangan Islam seperti apa yang dilakukan Snow Corgronje untuk menghancurkan ulama dan umat Islam di Indonesia harus dilakukan dari dalam akibatnya banyak bermunculan dan merajalelanya Islam pesanan stok baru oleh karena itu para ulama di Nusantara berhimpun untuk membendung dan melindungi umat agar tetap bersatu akhirnya dengan izin Allah terbentuklah organisasi Muhammadiyah dan jamiah Nahdlatul Ulama untuk lebih jelasnya berikut ini kami paparkan silsilah lengkapnya Gusdur sampai kepada Nabi Muhammad Allah jadi disini Nabi Muhammad SAW Sayyidah Fatimah Az-Zahra Hussein bin Ali Ali Zainal Abidin Muhammad Al-Bagir Ca'far Sadiq Ali Al-Uraidi Muhammad Al-Nakib Isa Al-Rumi Ahmad Al-Muhajir Illallah Terus setelah itu Maulana Ibrahim Asmora Maulana Isha Ainul Yaqin atau Sunan Giri Ca'abdur Rahman Jaga Tingkir oh nama Jaga Tingkir itu Abdul Rahman ya Abdul Halim Pangeran Benowo Abdul Rahman Pangeran Sambut Bagda Ca'i Haji Abdul Halim Ca'i Haji Abdul Wahid Haji Anusarwan Ca'i Haji Ash'ari Ca'i Hashim Ash'ari Pendiri NU Ca'i Abdul Wahid Hashim Menteri Agama Guzdur Ca'i Haji Sayyid Abdul Rahman Wahid Allahumma sallallahu aslinah Muhammad dan itulah tadi guys ya rentetan ataupun silsilah daripada mantan presiden ya Republik Indonesia yaitu Guzdur guys Allahu Akbar banyak masyarakat yang belum tahu dan saya pun baru tahu kali ini guys Allahu Akbar Allahu Akbar jadi kita di Indonesia dipimpin pernah dipimpin oleh keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampai sekarang pun ya kan NU berjaya kalau dilihat silsilahnya yaitu tembus kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar Allahu akbar kalau dari kemarin kan banyak sekali dibahas itu tentang Panji Allah dari timur ada Sheikh Imran juga menyebutkan tempat paling aman adalah Nusantara antara Malaysia Indonesia seperti itu dan kalau kita lihat di Indonesia juga banyak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Malaysia juga ada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan mungkin banyak juga ya tapi kita tidak tahu tapi yang jelas Raja di sana itu bernasab langsung ya silsilahnya nyambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi Nusantara ini guys ya tidak lain dan tidak bukan ramai daripada keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad semoga bermanfaat semoga menambah wawasan kita dan ketakuan kita kepada Allah s.w.t kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin amin ya rabbal alamin jangan lupa guys like, share, komen, dan subscribe dan saya pemain untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati